assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman di channel kandang farmhouse kali ini saya akan menginformasikan kondisi atau kelanjutan dari lubukan ikan cupang jenis multi-color line guardian yang sudah saya pijahkan pertama itu sekitar tiga hari yang lalu dan kemarin pas dicek hari kedua udah bertelur ini hari keempat kita cek lagi apakah telurnya menetas jadi atau tidak kita akan coba cek ya pantau untuk kabar ikan cupang yang telah saya pijahkan beberapa hari yang lalu ya Oke kita perlahan-lahan ya takutnya si jantannya atau ikan dan cupang yang gerusinya itu terganggu karena ini juga memakai flash ya kebetulan di sini tempatnya agak gelap kita cek ya bismillahirrahmanirrahim apakah telurnya jadi menetas Alhamdulillah itu udah ada burayak yang mulai pecah telur ya di bawah juga banyak dan juga ada yang di atas di pinggir-pinggir ya udah mulai kelihatannya ini baru pecah telur ya karena burayaknya masih berliar-liar baru dulu eh berenangnya masih tidak karuan ya karena masih bayi banget ya baru pecah telur ini kelihatannya kemarin atau tadi pagi ya menetasnya baru banget Alhamdulillah lumayan cukup banyak ya anakannya sepurayaknya ini dia indukannya jenis multikolor lainnya lain guardian ya keren nih indukannya keren banget mudah-mudahan ke depannya ikannya sehat dan hidup ya lumayan banyak ini soalnya mudah-mudahan jantannya mengurusnya dengan baik ya oke teman-teman dikarenakan takutnya mengganggu berlangsungan dalam pemijahannya kalau dilihatin-lihatin ya biasanya ikannya akan udah stress ya bisa jadi nanti kalau stress si anaknya itu bisa dimakan oke teman-teman untuk informasi kali ini saya cukupkan disini dulu ya insyaallah nanti video selanjutnya saya akan kabar lagi tentang bagaimana pemijahannya kelanjutan dari burayaknya ya mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya salam satu hobi salam satu air ya wajib terus dunia percepangan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua